Rahasia sukses haji terungkap guys. Atasi keraguan dan bangunlah kekuatan dalam diri untuk meraih impian haji. Jangan lewatkan trik ajaib yang bisa mengubah hidupmu dalam 30 hari ini guys. Craft adalah kunci menuju baik Allah. Dan saya akan jelasin bagaimana cara craft ini mengantarkan kamu ke tanah suci. Craft adalah teknik sederhana dalam psikologi modern yang dapat menginstall program sadar haji. Teknik ini sangat efektif untuk menginstall keterampilan baru dan saya priwadi selalu menggunakan jika saya perlu menginstall sesuatu dalam diri saya. Craft singkatan dari cancel, replace, affirmation, focus, dan train. Teknik ini digunakan untuk mengubah self-image untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Self-image atau gambaran diri itu adalah gimana kita memandang diri sendiri. Sebagai contoh, kita akan memasukkan self-image tentang saya bisa naik haji. Nanti, self-image ini kita harapkan akan mendukung segala langkah kita untuk benar-benar bisa naik haji. Ada beberapa langkah dalam craft. Yang pertama adalah C. Cancel. Batalkan self-stack yang negatif. Bisikan-bisikan yang melemahkan, meragukan, dan menghalangi kita untuk naik haji. R adalah replace. Gantikan self-stack negatif itu dengan kata-kata atau kalimat yang menguatkan semangat, meneguhkan keyakinan, dan ungkapan-ungkapan yang menimbulkan perasaan bahwa haji itu mudah, nabung haji itu enteng, perjuangan haji mendapatkan pertolongan Allah, atau Allah mengundang saya untuk haji. Lalu A adalah afirmasi. Afirmasi merupakan pernyataan positif yang perlu diulang-ulang secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk meraih impian haji. Afirmasi yang positif dapat menjawabkanmu dari berbagai pikiran negatif dan membuatmu terus bersemangat. Buat afirmasi dalam bentuk kata-kata yang mendukung impian yang kita inginkan. Misalnya, Allah maha baik, haji adalah perjuangan yang membanggakan, haji itu mudah, haji itu enteng, perjuangan haji mendapat pertolongan Allah, atau Allah mengundang saya untuk haji. Itu beberapa contoh yang bisa kamu lakukan. Atau kamu bisa membuat contoh-contoh kalimat haji yang bisa buat kamu semangat. F adalah fokus. Fokus meluangkan waktu khusus untuk memasukkan program-program yang diinginkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, kamu harus sediakan waktu untuk melakukan atau untuk mengulangi kata-kata yang kamu buat tadi. Kata-kata positif, kata-kata yang membuat kamu bersemangat untuk persiapkan haji kamu kebaik Allah. Lalu T, T adalah train atau latihan. Train ini merupakan tindakan atau perilaku yang kita harus lakukan seolah-olah kita sudah mencapai tujuan yang kita impikan. Langkah ini akan membuat perasaan jadi positif dalam diri kamu. Perasaan itu jadi enak, good feeling lah bro. Train ini perlu latihan berulang-ulang agar tetap menjaga perasaan kamu tetap bahagia, tetap positif, dan tetap nyaman. Teknik kraft ini harus dilakukan secara terus-menerus, tanpa henti hingga mencapai tahapan otomatis. Berpikirnya itu loh yang otomatis. Otomatis tetap bahagia perasaannya, otomatis berpikiran positif, otomatis kata-kata yang keluar dari diri kita juga positif semua. Jadi, setiap saat pikiran kita akan terjaga, selalu positif, dan akan melahirkan perasaan-perasaan bahagia. Perasaan positif inilah yang membuat kamu menikmati proses perjuangan kamu menuju baik Allah, walaupun kamu belum sampai di sana guys. Inilah trik untuk menikmati proses naik haji. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu untuk mencapai tahap berpikir otomatis ini. Kemampuan berpikir dan mendapat perasaan positif ini harus menjadi habit kamu. Tanpa melatih diri berulang-ulang, kamu tidak akan menguasai habit ini. Habit itu terbentuk karena latihan dan pengulangan secara terus-menerus. Ketika ada pikiran negatif lewat, segera cancel. Kemudian ganti dengan kata-kata yang menguatkan semangat atau replacing. Lalu ulangi kata-kata itu untuk menguatkan kamu. Dan perasaan positif pun akan mulai muncul. Dan sediakan waktu khusus untuk mengulangi kata-kata yang telah kita buat dalam afirmasi di atas. Contohnya misalnya, Saya bisa haji. Saya bisa nabung haji. Saya berhasil sisi k20 ribu hari ini untuk haji. Sebentar lagi saya akan ada di Masjidil Haram. Senangnya pakai baju ikhram. Saya sudah bisa mencium harumnya seajar aswat. Saya menggendong ibu tawaf di depan keabah. Saya segera mengucap salam langsung kepada Rasul dan yang lainnya. Kamu bisa buat sendiri ya. Yang dapat mengundang perasaan bahagia guys. Mendatangkan gambaran indah saat mengucapkannya. Dan membuat emosi kamu bergetar saat mengingatnya. Dalam craft kita juga perlu mengganti program yang negatif tentang haji. Seperti haji mahal, haji sulit, gak mungkin naik haji. Menggantinya dengan program-program positif. Seperti saya bisa haji. Saya bisa nabung haji. Saya berhasil sisihkan 20 ribu untuk haji. Sebentar lagi saya ada di Masjidil Haram. Saya sudah mencium harumnya hajar aswat. Saya menggendong ibu tawaf di depan keabah. Dan saya segera mengucap salam langsung kepada Rasul. Dan lain sebagainya. Kita harus membatalkan self-talk yang mengatakan kita miskin. Haji mahal, tidak mungkin bisa haji, antrian haji panjang. Dengan afirmasi dan kalimat yang mendukung persiapan haji kita. Craft membutuhkan disiplin dan kesadaran yang tinggi. Kita harus mengenali dan mengganti self-talk negatif itu dengan afirmasi yang positif secara terus menerus. Ingat, secara terus menerus. Dengan melakukannya, kita dapat mengubah self-image dan mencapai kesuksesan haji yang kita inginkan. Selain itu, Craft juga mengajarkan bahwa keberhasil itu membutuhkan ketekunan dan strategi. Tidak ada keajaiban yang tidak memiliki struktur. Semua punya pola. Semua memiliki bentuk. Bentuk untuk menuju sukses. Oleh karena itu, pilihan ada pada kamu. Apakah kamu tetap menjadi pengharap atau bangun dan menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk mencapai kesuksesan haji yang kita inginkan? Jadi, inti dari Craft ini adalah menyampaikan program yang diinginkan ke alam bawah sadar melalui self-talk. Kamu pasti pernah mendengar istilah self-talk, kan? Atau berbicara dengan diri sendiri. Buku Sains Psikologi Modern menyatakan manusia berbicara ke orang lain tidak lebih dari 20 ribu kata per hari. Secerewet apapun dia, maksimal cuma 20 ribu kata per hari. Namun ketika orang itu berbicara dengan diri sendiri atau self-talk, dia bisa berbicara lebih dari 60 ribu kata, guys. Artinya, self-talk atau berbicara dalam hati kepada diri sendiri ini tiga kali lipat lebih banyak daripada berbicara ke orang lain. Jadi, kamu harus hati-hati saat bicara dengan diri sendiri. Karena berbicara dengan diri sendiri itu bisa mengubah nilai permanen yang ada dalam diri kamu. Kontrol kata-kata yang kamu ucapkan dalam hati. Self-talk yang baik akan menimbulkan perasaan yang baik. Perasaan yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik akan membentuk habits kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik akan menentukan nasib impian haji kamu. Contohnya, beranikah kamu selama 30 hari ke depan mengatakan hal-hal positif seperti hidup itu mudah. Hidup gampang, semua gampang, Tuhan baik, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, semuanya lancar, saya bisa nambung haji, haji itu menyenangkan, haji itu bisa diraih, haji itu mudah, perjuangan untuk haji seru banget. Saya nikmati lika-liku persiapan haji ini dan kamu ucapkan itu terus-menerus selama 30 hari. Selama kamu sadar dari bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Kamu ucapkan kata-kata itu berulang-ulang. Sempatkan waktu untuk mengulang kata-kata ini dan kamu akan melihat keajibat setelah 30 hari. Hidup kamu akan berubah sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kerja semakin menyenangkan, usaha jadi lancar, orang-orang di sekeliling kamu jadi baik, semua jalan keluar tiba-tiba aja muncul, dan riski untuk nabung haji jadi lebih mudah datang. Di awal-awal kamu praktekin ilmu ini, pasti muncul keraguan. Masa bisa sih? Cuma bilang gitu aja? Kata-kata itu dari setan, guys. Yang coba buat kamu was-was. Setan berusaha agar kamu gagal meraih perasaan baik. Setan mau kamu terus galau, terus ragu. Setan ingin kamu putus asa, meratapi nasib, dan selalu bersedih. Setan gak rela kamu bahagia. Lawan. Ulangi kata-kata di atas dan kalahkan setan itu. Jadi, lawan bisikan setan itu dengan baca kata-kata yang sudah diberikan di atas. Ulangi terus-menerus. Semakin kamu ulang, akan semakin kuat pengaruh kata-kata itu ke kamu. Kata-kata itu akan menjadi nilai permanen dalam hidup kamu. Sekali lagi, self-talk kamu akan menentukan perasaan kamu. tindakan-tindakan yang kamu lakukan dan membentuk habit kebiasaan kamu. Dan akhirnya, akan menentukan nasib kamu. Jadi, ubah kata-kata yang kamu pakai sekarang dan wujudkan haji dengan cara yang menyenangkan. Yo, haji tahun ini. Sampai jumpa di depan, Kak Bah.